Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saudaraku semuanya semoga adik dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya kemarin kan ada kasus ya suami menikahi wanita yang dulu kerja dengannya dan si suami ini rela menceraikan istri sahnya memang sering sekali kok kasus seperti ini terjadi entah itu babysitter anaknya atau asisten rumah tangganya atau mungkin bawahannya di kantor tapi yang bikin heran kok mau ya kok sampai rela menceraikan istrinya yang mana istrinya ini lebih cantik lebih sempurna sedangkan selingkuhannya ini gak ada apa-apanya nah banyak yang curiga jangan-jangan kasus seperti ini karena si suami dipelet oleh si pelakor memang ada sih pelakor yang memakai pelet untuk mendapatkan pria beristri tapi apakah kasus yang viral ini juga karena pelet nah ciri suami kena pelet pelakor sebenarnya bisa kita bedakan dengan suami yang selingkuh secara normal yang pertama ini suami jarang sholat nah ciri ini yang paling mudah ya karena orang yang kena pelet itu kan karena ada kiriman jin dalam tubuhnya yang membuat dia malah sholat malah beribadah kalau suami tadinya rajin sholat lalu tiba-tiba setelah selingkuh jadi serang sholat besar kemungkinan bisa memang dipelet nah gimana kalau kasusnya suami memang bukan orang yang sering sholat justru ini makin besar kemungkinannya karena orang yang jarang sholat lebih mudah kena pelet nah kemudian untuk yang kedua suami sering melamun atau nampak linglung coba anda pandangi mata suami anda pasti kalau istri sendiri lebih paham karena pandangan mata suami yang normal dengan suami yang linglung itu sangat berbeda tetapannya kosong dan lebih sering melamun kemudian untuk yang ketiga suami tergila-gila tidak wajar terkadang anda bisa rasakan kalau selingkuhnya ini suami gak wajar dia seperti tergila-gila dengan pelakor misalnya dia sampai pusing kalau gak apa sih? kemudian untuk yang ketiga suami tergila-gila tidak wajar terkadang anda bisa rasakan kalau selingkuhnya ini gak wajar dia seperti tergila-gila dengan pelakor Misalnya dia sampai pusing kalau nggak ketemu pelakon Atau dia sampai rela habiskan banyak uang Tinggalkan anak istri sampai keluar dari pekerjaannya demi bersama pelakon Nggak logis kan? Ini bisa dibilang suami tergila-gila tidak wajar Nah tiga cerita tadi adalah yang paling nampak Untuk melihat apa suami dipelet atau selingkuh secara normal Baiknya anda tetap konsultasikan masalah anda dengan pakarnya ya Untuk anda yang ingin konsultasi lebih lanjut Silahkan bisa hubbing admin saya Nomornya ada di layar atau anda bisa cek di kolom deskripsi Demikian video dari saya semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton